Intro Masihkah ada kesempatan untuk kita berdua Kembali bersama menuju bahagia Masihkah perlu ada ruang di hati buat dirimu Yang dulu pernah menyakiti cinta ini Masihkah perlu ada ruang di hati buat dirimu Yang dulu pernah menyakiti cinta ini Dan air mata mengalir lesu Hanya dendam yang tertanam Jika kuku gila Menanti jawab kamu sampai bila Ku bukan dewasa yang berikanlah Ruang untuk merakut hatimu Jika kuku gila Sepadu nyawa ku menangis cinta Ku bukan dewasa yang katakanlah Kalau cintaku tak ketika Kukul Ui, upa... Ngeri Dua... Dah lama aku tak berlumah dengan kau Tidak kenapa kau Dan cinta mulai Bura... Kebaikan makesㅂ T masa kamu tak sedang menengke Tuan, aku tak fahamlah. Aku tak tahu kenapa Papa panggil macam itu. Aku ni kalau boleh aku nak puaskan hati dia ni. Tapi dia tu tak habis-habis nak desak aku. Dahlah, dulu campak aku di London daripada umur 15 tahun. Sampailah habis universiti. Hei, kau seorang saja. Ini aku ni. Aku ni ngam-ngam 21 tahun, aku balik ke Malaysia. Tak adalah aku nak pergi belajar macam kau. Tapi alih-alih jadi akaunan. Sama saja. Itulah aku tak faham. Aku ni ikut cakap dia buat apa yang dia suruh. Tapi dia tekan aku bagi nakgang. Kau ni. Kau kena faham tak? Kau kena faham ni. Aku nak beritahu kau ni. Manusia memang selalu berubah-ubah tahu. Kalau dia tekan, dia akan tekan habis-habisan. Sebab itu aku berontak. Kau kena ingat, aku pergi London sebelah kau. Kalau aku pergi seorang-seorang, umur 18 tahun aku dah balik ke Malaysia. Kau cakap senanglah. Kau bukan macam aku. Kau semua benda kau langgar. Kalau kau ikut cara aku, benda takkan jadi macam ini tahu. Alhamdulillah. Tahun 2022 kena paksa kahwin. Kau jangan nak minta sangat. Boleh tak? Okeylah, Encik. Janganlah marah. Kau pun satu. Janganlah kau makan hati sangat dengan Mama dan Papa. Itu. Mereka itu ibarat macam ketang tahu. Suruh jalan lurus tapi mereka sendiri pun jalan tak berkata-kata. Habib. Tak payahlah kau nak terasa sangat. Apa dia cakap itu kau bodoh-bodoh sajalah. Buat dia saja. Tak payah kau nak stres-stres. Kau dengar tak ini? Tak payahlah aku budak. Ya Allah. Jadikanlah urusan kami berakhir dengan baik. Lindungilah kami dari segala penjana dunia dan azab akhirat. Agar kemuliaan tetap kekal. Semuanya. Terima kasih sebab bawa dia minum-minum di sini. Saya patut cakap terima kasih. Okey. Yalah sebab sudi datang jumpa saya ini. Jadi macam mana? Macam mana apa? Macam mana kita? 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 Oh! 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 Pasal... Pasal itu dia nak kena fikir masak-masak dulu. Oh! Okey, okey, Ami. Ami sedar siapa diri ini, kan? Tiap pandang Ami macam... Mbak mata saja. Apa-apa, Ami? Ami faham. Alam Ami ini. Suka sangatlah mengendahkan diri. Ami. Tapi itu yang tak suka. Ambil, Ami. Tak air sikit. Ambil, Ami. Ambil, Ami. Ambil, Ami. Ambil, Ami ke konten MOM Terima kasih. Terima kasih sebab bagi Tia pinjam jaket Mi. Tak basuhkah? Lu raja bangi. Adalah Mi yang salah itu sebab tumpahkan air habis puasa lencun. Tapi Mi janji dengan adanya Mi di sisi Tia, Mi akan jaga Tia. Mi akan jaga aurat Tia. Mi akan sayang Tia kerana Allah. Mi sambung buat aku saja. Tia. Di sini kau terus menyempi. Menyiksa ku lagi penat. Rindu. Rindu semua. Rindu, rindunya. Apa ini? Rambut. Cantik. Dirimu buatku tertarik. Hidupkan. Apa yang nak buat ini? Abang. Diana rindu nak ke Abang. Rindu. Kalau rindu, jam jumpa. Rindu. 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 Perugian. Tapi kan dia nak kahwin dengan penanda dia. Abang, Abang tak nak kahwin dengan penanda Abangkah? Susahlah cakap dengan kau ni. Aku cakap lain, kau cakap lain. Abang ini nak mengarahkan apa? Yang abang sibuk sangat perempuan itu kenapa? Pening-pening fikirkan perempuan itu kenapa? Abang bukan cintakan dia pun. Abang cintakan Diana, kan? Abang dah lupakah? Nantaklah. Abang itu. Banyak sik fikir perempuan dia balik suci sangat itu. Diana kan ada. Dari dulu sampai sekarang Diana suki dengan Abang. Abang itu tak nampak. Abang itu. 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 Selamat pagi, Fiuk. Selamat malam, Ma. Ma, lupa nak tanya pasal semalam. Kenapa Papa ini beria-ia sangat nak suruh Opik kahwin dengan anak kawan baik dia? Eh, kan Papa dah cakap semalam. Budak itu baik ahlaknya, cantik orangnya dan yang paling penting dia anak kawan baik Papa. Tak adalah istimewa sangat, Ma. Eh, Fik, Fik, Fik. Papa kata dia tahu tentang agama. Tahu pasal agama? Yalah, Fik. Kita ini kan pegangan agama pun tak seberapa. Kan elok kalau Fik kahwin dengan dia, dia tahu pasal agama. Nanti-nanti senang juga, Fik. Ma, ada apa-apa yang dia akan ambil? Ha? Selama ini tak pernah cakap pasal... Ini kali ini cakap pasal agama dulu. Tak perlu, Ma. Eh? Beri kerja. Tia. 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 Tia, sekejap saya cakap dengan awak, Tia. Tia. Tia, dengar saya nak jelaskan dulu. Tia, dengar saya. Tia. Tia. Tia, apa lagi ini, Ma? Ha? Ha? Tia, tolonglah. Boleh tak, Mi? Tia, kalau Tia nak beri saya, Mi bintang saya bintang untuk Tia. 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 Tia, Mi... Mi minta maaf, Tia. Mi tahu, Mi sebanyak salah dengan Tia, Mi banyak lukakan hati, Tia. Sebab ini saya bodoh, Tia. Saya tak agakkan Tia tapi... ...saya nak minta cinta dengan Tia. Sudahlah. Tolonglah. Sudahlah. Saya pergi sekarang. Kalau saya tak pergi, Tia jerit. Niat Tia jerit dulu. Baru saya faham ke apa? Abang Najmi, apa lagi Abang Najmi nak ini? Baliklah. Dadahlah tukar-tukar Tia. Apa masalah Abang ini? Tia, Kak Tia okey, Kak Tia? Niat nak tolong panggil Abang. Orang seperti ini, tak makan saman. Tak faham bahasa. Biar Abang tak yang ajar. Abang, sudahlah Abang. Baliklah. Pergi balik boleh tak? Kalau pangan nampak, dia sakit jantung. Abang nakkah? Hah? Tak kesilkah Kak Tia? Abang. Tia, Tia. Abang. Abang nak apa lagi dengan perempuan itu? Abang tak tahu malukah? Badahlah. Diana kan ada di sini. Apa kurangnya Diana? Apa lebihnya perempuan itu? Abang cakap dengan Abang. Abang! 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 Jawablah orang cakap ini! Abang! 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 Bukan lelaki yang kuat melesih macam itu. Mana ada hasil. Itu lelaki melesih, Mak itu. Bencilah, tepi. Seriuslah. Dia memang tak tahu malu, kan, Tiha? Mungkin Allah nak tunjuk keburukan dia banyak kali-kali supaya Tiha tak jadi isteri dia. Kan? Dan Allah dah hantar orang yang lebih jauh lebih baik daripada dia. Untuk Tiha. Datuk itu bila hantar cincin Tiha. Eh, eh, apa yang Mirah merepek ini? Badan saja. Kan dia nak kahwinkan Tiha dengan anak dia. Mirah, Tiha dah cakap banyak kali yang Tiha tak nak kahwinkan lagi. Nak pergi lakukan kerja? Tiana mana? Tak usah kerja? Kan Mirah dah cakap, Minah tak boleh pakai. Tantari sedap macam kerama dengan Najmi untuk merawat hati yang terluka itu. Apalah lantak dia. Kalau dia nak lelaki macam itu, suka hati dia. Tak bolehlah. Sekarang ini kita bayar dia untuk apa? Kerja? Tahu, kan? Pergi telefon dia. Tanya di mana? Tanya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Dayat. Apa khabar? Okey, baik saja. Macam mana pelanggan hari ini? Okey? Okeylah sangat, Encik Dayat. Seorang pelanggan pun tak masuk jualan kita. Tak ada. Okey, Wani. Awak tak boleh cakap macam itu. Hai. Saya tak buat apa-apa, Encik Dayat. Kalau nak cakap cerita sedih, nak sampaikan cerita sedih, nak kena sampai dengan orang yang seti. Macam ini, Encik... Belanggan tak ramai hari ini macam itu. Encik Dayat minta maaf. Encik Dayat macam itu. Macam itu. Jangan selambat sangat. Okey, Encik Dayat macam ini. Kita ada pelanggan sedih, Encik Dayat. Itu sekarang stok kita. Dah tak ada. Pelanggan dah telefon saya, Encik Dayat. Yang ini semua ini, display saja. Tak boleh jual. Kita pesan sekarang. Tak pesan sekarang, ya? Okey. Pesan sekarang, ya? Kita pesan sekarang. Sangat kepala saya. Helo, Bel. Baik. 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 Kita kena pastikan setiap bulan kita mesyuarat sekolah boleh sampai sepuluh ke dua puluh. Itu adalah target kami. Ha? Kita pastikan semua pelanggan kita kena layan dengan baik. Dan pelanggan yang ada, kita boleh teruskan balik. Baik. 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 Boleh Papa cakap sekejap? Ha? Minta maaf. Sekejap, ya? Ya. Ha? 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 Papa bercakap soal kahwin dan Papa minta Opik kahwin dengan gadis pilihan Papa. Tapi percayalah, Bek. Ini satu keputusan yang terbaik. Sebenarnya keluarga kita ini dah terlalu lama terumbang ambing, Bek. Kita perlukan seseorang sebagai penyelamat untuk meletakkan kita ke jalan yang lurus. Bapak cakap apa ini? Opik tak faham. Susah Bapak nak cakap, Bek. Tapi selama ini, pernah tak Papa suruh Opik buat perkara yang tak betul? Atau perkara yang boleh membahayakan, Taufik? Pernah tak? Tak ada, kan? Bek. Jadi boleh tak? Kali ini Opik tiba saja keputusan yang Bapak dah buat. Bek, keputusan ini untuk keluarga kita, Bek. Baik untuk awak. Apa yang baik untuk saya? Awak dah ada kenapa ini, Yayat? Awak patut bergaduh dengan saya sebagai teman lelaki saya. Awak tahu tak? Dan itu tidak mudah untuk saya dapatkan kontrak antarbangsa seperti ini. Ya, saya bangga dengan awak. Tapi disebabkan kontrak itu, awak tak jadi kahwin dengan saya. Sekejap. Awak serius nak kahwin dengan saya? Awak boleh tanya soalan itu. Saya dah berikan cincin untuk awak. Ingat, saya nak bazir duit seperti itu saja. Awak ini betul-betul tak adil. Pula tak adil. Awaklah. Memanglah tak adil. Bila kontrak saya tengah nak naik melonjak seperti ini, tiba-tiba awak nak cakap tentang kahwin. Masa saya tengah susah dulu. Macam orang gila. Tak ada pun nak cakap tentang kahwin. Jadi awak cakap karir awak penting lagi daripada saya? Yalah. Lagi-lagi, awak yang berperangai selesai seperti itu. Awak yang tinggalkan saya, awak kata saya selesai. Helo. Bila masa pula saya cakap saya nak tinggalkan awak? Saya cuma cakap saya nak pergi ke Amerika, nak bekerja. Itu saja pun. Kalau kahwin di sini pun, bukanlah tak boleh kerja. Macam-macam kerja awak boleh dapat di sini. Okey. Kalau macam itu, awak ikut saya duduk di sana. Boleh? Boleh. Sudahlah, Bel. Kalau awak tak nak kahwin, lupakanlah. Okey? Awak marah. Okey. Macam ini. Saya perlukan masa untuk berfikir. Okey? Boleh tak? Katakan kepada aku Ini semua hanya sementara Sakit hati yang ku rasa Tak pernah ku menyangka Cinta kita ini penghujungnya Kita berdua tak sama Kau tak pernah peduli Kau tak pernah mengerti Hati yang kau sakit Sebenarnya keluarga kita tidak terlalu lama terubah dengan bimbing Kita perlukan seseorang sebagai penyelamat Untuk meletakkan kita ke jalan yang lurus Bapa cakap apa ini? Tapi tak faham Susah Bapa nak cakap ini Tanya atau kata pelas Tanya atau kata pelas Tanya atau kata pelas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najmi. Kau nak apa lagi, Najmi? Macam muka apa itu? Apa apa? Tadi masa saya nak singgah pergi menunjukkan projek, nampaklah Abang Asli tepi jalan. Dia ke madu. Dia kata bagus madu ini. Baru ambil daripada pokok. Aku sentuh sakit jantung. Najmi. Tak payahlah kau nak guna-guna dengan aku. Tadi Asin cakap apa ini. Mana ada saya bila-bila. Saya ikhlas ini. Ya. Aku tak mahu cerita panjang lagi dengan kau. Sudah sudahlah itu. Pak Yassin. Jangan sombong sangat, Pak Yassin. Saya ini datang cara baik. Saya pun harap dia sambut cara baik. Takkan Pak Yassin tak maafkan saya? Najmi. Kami dah lama maafkan kau, Najmi. Tapi itu tak bermakna yang kami akan baik dengan kau lagi. Sudahlah, Najmi. Kau ambil balik hadiah kau ini. Lepas ini, kau jangan tunjuk muka kau lagi depan keluarga. Ha? Faham? Assalamualaikum. 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 Mira tak percayalah yang Diana itu tak ada apa-apa hubungan dengan Najmi. Dari dulu lagi tahu, Mira dah rasa, Mira dah rasa sesuatu yang dia ada hubungan dengan Najmi. Tapi macam biasalah, Teha bukan nak dengar cakap Mira pun. Mira, sudahlah. Teha malaslah nak fikir tentang benda ini. Dah lepas, kan? Yang dah lepas itu satu hal. Yang kedatang ini bagaimana? Mira faham yang Teha dah maafkan Diana, dah belapang dada, sampai pagi dia kerja di sini. Tapi Teha cuba fikir. Kalau dia tikam belakang Teha lagi sekali, bagaimana? Maksud, Mira? Kalau dia bercinta dengan Najmi? Entahlah, dia nak bercinta dengan siapa pun dengan Najmi ke. Teha mana ada apa-apa lagi dengan Najmi itu? Dahlah, Mira. Kita tak payah cakap tentang benda ini. Kita lupakan saja. Boleh tak? Sekarang ini, dah nak masuk buat itu dah. Jom. Jomlah. Jom. Jadi, kalau kita boleh dapat besarkan lagi lepas sebelah sini, mungkin kita dapat tambah lagi tempat. Hai. Tahniahlah. Saya dengar tak lama lagi dah nak naik pelamin. Lepas ini, naiklah kredibiliti CEO kita ini. Maksud, Datuk? Yalah, lepas dah kahwin nanti, tak ada lawan nak cakap apa-apa lagi tentang status awak ini. Kan, Datuk? Jom. 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 Dah balik, Mi. Mak nak awak buat air sekejap, ya? Ya. Okey. Saya buat air sekejap. Mi baru balik muka panjang macam ini. Kenapa ini? Tak apa, Ayah. Kalau tak ada apa-apa, kenapa muka panjang macam ini? Cuba cerita dengan Ayah sikit. Mi ini sakit hati tahu. Mi punya lah nak buat baik dengan orang tua itu, tapi dia halau Mi macam itu saja. Orang tua mana ini? Siapanya? Pak Yassinlah. Dia itu kan sakit. Mi, Mi beli madu ini nak bagi dia buat ubat. Belum apa-apa dia halau Mi. Macam anjing kurang. Najmi, kamu masih nak si Fatihah itu lagikah? Mi nak elok. Ya. Boy. Boy dah dapat dah jawapan kolek-kolej yang Boy minta itu. Belum. Tapi Daniel dengan Moe Amin dah dapat dah. Belum, ya? Boy nak tak kerja di restoran itu dengan Kakak? Kesian Kakak tahu Kak tak cukup kaki tanganlah. Ya. Tak payah, tak payah. Biar dia temankan Abah saja. Tadi Nazmi datang rumah. Dia nak apa? Entah. Abah tak sukalah. Cara dia itu. Tak tahulah Abah. Dia adab sangat dia itu. Dahlah. Tak payahlah kita fikir tentang dia itu. Kita jaga hal kita saja dah. Yalah. Aku tak fahamlah. Padahal malam tadi aku memang dah nekat. Tak nak layan idea Papa itu. Tapi bila dia cakap macam itu, aku rasa macam... Aku tak boleh kata tak untuk Papa tahu. Yad. Tolong aku, Yad. Takkan aku nak kahwin dengan perempuan itu. Kenal pun tak. Aku alami dia. Kau pergi jumpa perempuan itu. Jumpa dia? Aku dah lah. Kau dengar dulu apa aku nak cakap ini. Kau dengar dulu. Okey? Kau pergi jumpa perempuan itu. Kau buat hal kau-kau di depan dia. Bagi dia menyampah gila dengan kau. Bagi dia bencikan kau. Sampai dia tak nak kahwin dengan kau. Okey? Baiklah. Bagus juga. Kau punya idea itu. Ini hidayatlah. Bukan Taufik. Dalam keluarga, Taufik ini otak toge. Aku mana ada masa nak jumpa perempuan itu. Dah jauh. Nasib kau dah labu. Baiklah muka kau. Selesaikan masalah kau sendiri. Ya. Masihkah? Masihkah ada kesempatan untuk kita... Opik ada beritahu tak apa-apa? Cakap apa? Pasal kahwinlah. Dia terus tiga hari ini senyap. Tak dengar berita daripada dia pun. Abang, kan kita dah bagi tempoh dia sebulan. Tunggu sajalah. Sabar. Saya bukan apa. Lama sangat itu. Takut nanti burung yang di tangan disambahlah. Ya. Saya faham, Abang. Tapi kita kena tunggu. Kena sabar. Kalau benda ini jadi, saya ini lagi sibuk tahu. Nak kena persiapan hantaran. Nak ada tempat cincin untuk makan melantu kita itu. Banyak benda nak kena buat, Abang. Abang tengok ini. Abang tengok hantaran. Abang tengok baju ini. Cantik, kan? Dia tertempah jelas banget hantaran. Hei, Yad. Ini aku ada idea. Tapi kau kena tolong aku. Tolong apa ini? Kita kena cari kelemahan dan keburukan Minah itu dan tunjukkan kepada Papa. Kita? Apa sebab kita pula? Sebab hari ini kau nampak handsome daripada hari sebelum ini. Jadi kau kena pergi jumpa Minah itu. Jumpa di sana. Kau punya masalah. Kau pergilah. Kau selesai. Kenapa aku pula? Tolonglah, Yad. Siapa nak tolong aku lagi kalau bukan kembar sati jiwa aku ini? Berapa kau nak? Kau cakap saja berapa? Tapi yang penting kau kena tunjukkan bukti yang kau-kau yang Minah ini tak apa-apa bagus mana pun. 50k. 10k. Itu saja. Kau gerak hari ini. Kau kena ambil gambar. Kau kena ambil video-video. Ambil segala macam pun. Nak tunjukkan dia ini... Macam... Maleficent. 10k. Kau lakukan. Kau coba tapi ku tak tahan untuk terus bersamamu. Mereka kata kita tak serasi. But for me you're still the one and only girl. Aku hanya kamu. Dah berkali-kali mencuba. Kau melupakanmu tidak terhanyu. Dibuai ku dihayat terus membisu. Jika ku gila menanti jawab kamu sampai bila ku bukan dewasa yang berikanlah ruang untuk merakut hatimu. Jika ku kugila separuh nyawa ku menangis cinta. Ku bukan dewasa yang kata kalah kalau cintaku. Jika ku kuas mencinta untuk semalam saja. Benarkan rasa ini selamanya. Jika ku kugila menanti jawab kamu sampai bila ku bukan dewasa yang berikanlah ruang untuk merakut hatimu. Jika ku kugila separuh nyawa ku menangis cinta. Ku bukan dewasa yang kata kalah cintaku. Ku boleh. Encik John. Ya saya. Saya pergi kepada saudara. Boleh kita pergi ke... Resort. Boleh. Ikut saya. Encik. Encik nak periksa ke? Ya. Nak saya bawa ke resursus? Boleh juga. Sekejap ya. Okey. Terima kasih, Mak. Awak kerja di sini? Saya penolong pengurus di sini. Anak saudara pemilik resort. Ya. Encik Fatiha apa ini? Bukan. Nama saya Diana. Fatiha itu mungkin belum sampai lagi. Ataupun dia masih terbongkang atas katil. Apa... Apa... Baiklah. Baiklah. Saya tak melingas Tak ada lagi yang mampu. Sebenarnya saya tak ho nutrients dari masalah ini. Rita Demadah. Alah, Kak Tihar ini dia nak gurau sajalah. Sebut nama saja muncul dah di sini. Tak ada. Encik ini dia nak periksa di sini. Lepas itu dia tanya tentang Kak Tihar. Encik ke yang hantar email dari Johor itu? Tak ada. Tak ada hantar. Tapi saya daripada Johor, daripada Keluang. Saya John. Saya minta maaf, Encik John. Encik John, Islamkah? Saya Islam. John itu nama panggilan saja. Tak apalah kalau macam itu. Jom kita pergi resursi. Ada buat resursi atau? Kak Tihar, Encik John. John. Saya balik dululah, ya? Encik? Assalamualaikum. Tumpang lalu. Assalamualaikum. Marilah. Cantik saja. Okey. Ini kunci untuk Encik John, ya? Terima kasih, ya. Terima kasih. Apa? Terima kasih. Okey, ya? Hari ini, nak buat watak apa? Watak gadis baik-baik ke? Ataupun yang cantik ke? Ataupun yang gedik ke? Macam mana? Melihat kepada risikan Abang John, dia macam ranggi-ranggi. Macam otak-otak sikit, kan? Mesti dia nak wanita-wanita gedik ataupun wanita-wanita cantik. Apa kata awak? Yakah wanita muslimah? Lambut lagi nak jadi wanita muslimah. Penat tahu. Penat saja. Assalamualaikum, Abang John. Apa khabar? Dah solat? Tidak, 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 Tidak akan jadi teori-teori kerana saya adalah teva. Sebaik aku tak nampak. Sama-sama. Assalamualaikum, para tetamu yang dihormat semua. Sekarang dah masuk waktu Zohol. Jom, kita solat berjemaah di surau kami. Jom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Encik Ja. Ya? Jom, kita solat sama kamu. Solat? Tak apa, pergilah dulu. Kita kan digalakkan solat awal-awal itu. Oh. Jomlah kita berjumpa asam sama, yuk. Ya, ya, ya. Jom. Kembali bersama menuju bahagia. Masihkah perlu ada ruang di hatimu dirimu Yang dulu pernah menyakiti cinta ini? Masihkah ada kesempatan untuk kita berdua Kembali bersama menuju bahagia. Masihkah perlu ada ruang di hatimu dirimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!